Umar bin Khattab adalah halifah kedua kehalifahan Rashidin yang berkuasa pada tahun 634 Masehi sampai 644 Masehi. Dalam Islam Sunni, Umar digolongkan sebagai salah satu hulafor Rashidin. Umar merupakan salah satu sahabat dari Nabi Islam Muhammad dan juga merupakan ayah dari Hafsah, istri Muhammad. Umar adalah salah satu dari sepuluh orang yang dijanjikan masuk surga. Dia mengambil alih kehalifahan Islam setelah kematian Abu Bakar Rashidin pada tanggal 23 Agustus tahun 634 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Jumadil akhir tahun 13 Hijriah. Dalam sudut pandang Sunni, Umar termasuk salah satu pemimpin yang hebat dan suri teladan dalam masalah keislaman. Beberapa hadit menyebutkan dirinya sebagai sahabat Nabi paling utama setelah Abu Bakar, Umar memiliki julukan yang diberikan oleh Muhammad yaitu Al-Faruq yang berarti orang yang bisa memisahkan antara kebenaran dan kebatilan. Pada masa kepemimpinannya, kehalifahan menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Selain menaklukkan kekaisaran Sasaniyah yang sudah melemah hanya dalam kurun waktu 2 tahun 642-644, Umar berhasil mengambil alih kepemimpinan 2 per 3 wilayah kekaisaran Romawi Timur. Perluasan wilayah ini juga diikuti berbagai pembaharuan. Dalam bidang pemerintahan dan politik, Departemen khusus dibentuk sebagai tempat masyarakat dapat mengadu mengenai para pejabat dan negara. Pembentukan Baitulmal menjadi salah satu pembaharuan Umar dalam bidang ekonomi. Segala capaiannya menjadikan Umar sebagai salah satu halifah paling berpengaruh sepanjang sejarah.